Intro Pembesar Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Sayang, Cianjur, Darmawan Setiabudi mengungkapkan ratusan warga korban gempa dilarikan ke rumah sakit dengan kondisi luka patah tulang pasca gempar besar mengguncang Cianjur siang tadi. Saat ini rumah sakit, kewalahan menampung korban gempa di kamar dan selasar yang membludang. Korban patah tulang dan korban benturan bangunan yang runtuh sebagian besar itu kita tidak bisa pakai ruangan di dalam, jadi kita pakai ruangan di selasar rumah sakit dan di halaman rumah sakit tapi sangat ada masalah mau hujan nih, jadi kita mau pasang tenda. Sementara kurang lebih sekitar 200-250 yang datang, yang meninggal kementara baru 20 orang yang tercatat, tapi masih akan ada. Itu rata-rata yang meninggal itu tertimpa bangunan atau bagaimana Pak? Ya rata-rata korban bencana itu Pak. Pak ini apa namanya gempa-gempa ini bisa diibaratkan dibanding dengan gempa-gempa sebelumnya Pak? Lebih para sekarang gimana Pak? Mungkin secara lari itu cuma lima lebih ya, cuma di dalam darat kan, jadi banyak sekali yang rumahnya hancur itu banyak sekali di Jandung. Jadi Anda lihat korban berkembang terung. Pak untuk kondisi bangunan rumah sakit sendiri seperti apa Pak? Ya ada kerusakan-kerusakan, semua saya suruh evakuasi, yang di bangunan yang di atas pasti juga di evakuasi semua. Jadi untuk sementara untuk kegiatan rumah sakit akan dilakukan di luar, begitu Pak? Di luar ya Pak, terutama pelayanan dahulu kan kalau kantor di kundisok dulu. Pak sekali lagi untuk korban luka dan korban jiwa dipastikan akan bertambah. Estimasi sementara ratusan Pak, 250 lebih. 250 lebih? Ini sampai dengan jam berapa Pak? Ini masih datang. Ini masih datang? Masih datang, sudah kelihatan. Dan data yang masuk, yang korban yang meninggal dunia baru 20 begitu Pak? Mudah-mudahan jangan nambah lagi Pak. Jangan nambah lagi? Tapi dipastikan itu akan bertambah atau gimana Pak? Rata-rata akan bertambah. Rukanya rata-rata parah sih. Karena rumah yang hancur. Itu rata-rata yang meninggal di lokasi atau di rumah sakit Pak? Di lokasi di perjalanan dan di sini. Terus pasien-pasien yang berada di rumah sakit, apakah ada yang meninggal juga Pak? Kena shock atau gimana? Alhamdulillah enggak yang di rumah sakit. Begitu tadi ada bencana, kita evakuasi, kita keluarkan semua. Nanti saya lagi sudah ngecek yang gawat-gawat ada yang ini.